Banjir sudah mengepung sebagian wilayah di Kabupaten Batanghari termasuk di Kota Muarabulian. Di Ibu Kota Kabupaten ini terpantau sudah puluhan rumah terendam banjir, seperti di kawasan desa Sungai Baung dan di Pasar Baru Muarabulian. Sejauh ini di Muarabulian terpantau belum ada sekolah yang terendam banjir, aktivitas pelajar mengajar tetap terlaksana. Kapolsek Muarabulian AKP Indar Wahyu mengatakan, setiap hari debit Sungai Batanghari terus mengalami kenaikan. Setiap 10 jam sekali terpantau debit air naik 4 cm, sementara ketinggian air sudah mencapai 2,6 meter sampai sekarang. Kapolsek Indar Wahyu mengatakan, status saat ini sudah siaga dua, sementara warga masih tetap bertahan karena air baru merendam rumah mereka sebatas paha orang dewasa. Kapolsek juga menghimbau kepada warga untuk berhati-hati, terutama pada malam hari, mengingat air terus naik. Selain itu juga dikhawatirkan banjir kiriman akan segera tiba, mengingat kondisi itu sudah biasa terjadi. Data ini kami dapat dari dermaga BPBD. Jadi BPBD ada alat penuh air yang disiapkan untuk penuh setiap waktunya. Jadi setiap 10 jam air itu akan naik hingga 4 cm. Di daerah mana saja itu data yang nama juga? Saat ini wilayah warga yang kami pantau adalah sungai bau. Harry Raden, Jambi TV